Intro Halo para netizen, balik lagi di Sang Pramal Melihat dengan mata batinah Hari ini saya menerawang Puji arti utami dan asnawi manggu alam Ya seperti dapat Dorian Runtu Kapten timnas Indonesia ini kini menjadi viral Imbas kedekatannya dengan Puji anti utami Nah apa yang ada di balik hatinya Puji anti utami Adakah cinta untuk asnawi manggu alam Dan benarkah berat hidup Torik Hidup tanpa Puji Kalian penasaran? Mari kita lihat Nah mari kita lihat Puji anti utami dan asnawi manggu alam Kapten timnas Indonesia ini Seperti mendapatkan Dorian Runtu Oke Keberuntungannya bertubi-tubi Dirinya viral setelah Diisukan dekat dengan Puji anti utami Dinner bareng Ya shopping bareng Hingga Puji pun berdoa di Mekah Al-Mukaroma Agar mendapatkan pria terbaik dalam hidupnya Apakah ya Puji ini Ya sudah ada cinta untuk asnawi manggu alam Dan Benarkah Oke berat hidup Torik tanpa Puji ini Mari kita lihat kartu pertama Yang keluar adalah connect of cups Kita lihat disini ada kesatria Memegang satu buah cups Di depannya ada aliran sungai Nah saya lihat dengan mata batin saya memang Ya Torik masih besar rasa sayang dan cintanya Untuk Puji anti utami Namun yang kita tahu Kisah ini Ya terganjal restu sang umi Hingga Puji dan Torik Ya harus mengubur Mimpi mereka dalam-dalam Kita buka lagi kartu kedua Yang keluar adalah nine of cups Kita lihat disini ada seorang Di atasnya ada sembilan buah cups Tak dipungkiri Usai dari Torik Halilintar Kini hadir sosok asnawi Usai dari aset keluarga Kini hadir aset negara Saya lihat lebih jauh lagi Untuk soal sayang Untuk soal rasa Ya kasih Dan rasa cinta Saya lihat asnawi manggu alam Ya besar rasanya Untuk Puji ini Kita buka lagi kartu ke Tiga yang keluar adalah Pack of sword Kita lihat disini ada Wanita memegang satu buah pedang Berdiri sendiri Seperti sedang berjuang Saya lihat lebih jauh lagi Sosok asnawi manggu alam ini Mengidolakan sosok Puji anti utami Sosok Puji ini mandiri Berkarisma Sederhana Mudah, mapan, dan terkenal Oke Dan yang kita tahu Puji punya hati yang lembut Oke Karena Mau menjadi Ibu sambungnya Galaskai Seusai Vanessa dan Bibi Telah tiada Kita buka lagi Tiga kartu Yang berikutnya Nah Di balik hati Puji ini Adakah cinta Untuk asnawi Ya Seperti Hati asnawi Akankah Ya cinta asnawi ke Puji ini Terbalas Mari kita lihat kartu keempat Yang keluar adalah Two of pentacles Kita lihat disini Seorang yang sedang Menyeimbang koin Di belakangnya ada gelombang Yang kita tahu Kini Puji dan asnawi Mulai dibanding-bandingkan Penghasilannya Namun saya lihat disini Puji tak melihat hal itu Puji melihat hati Ya Dengan siapa Dia nyaman Kita buka lagi kartu kelima Yang keluar adalah Nine of wands Kita lihat disini Seorang memegas sebuah tongkat Di belakangnya ada Delapan buah tongkat Yang kita tahu Ya sosok Puji dan Torik telah usai Namun saya lihat disini Puji Mulai yakinkan hati Untuk sosok asnawi Mangku alam ini Kita buka lagi Kartu ke-8 Yang keluar adalah King Oxford Kita lihat disini Raja memegas Sebuah pedang Raja ini Duduk disingkat sana Saya lihat lebih Jauh lagi Puji pun Kini mulai mengagumi Sosok asnawi Mangku alam ini Oke Yang kita tahu Sosok asnawi Juga punya karir yang mentereng Oke Dan tak dipungkiri Meskipun hubungan ini Terjalin diam-diam Kini Muncul satu bersatu tanda Bahwa Puji dan asnawi Ya digadang-gadang Sudah saling sayang Kita buka lagi 3 kartu Yang berikutnya Apakah benar Berat hidup Torik Hanlintar Ya melihat Puji dan asnawi Kini Ya sudah Saling nyaman Mari kita lihat Kartu ke-7 Yang keluar adalah Sreng Kita lihat disini Ada wanita Di atas sepolanya Dalam keabadian Dan wanita ini menjinakkan Sekor singa Yang kita tahu Kini Puji Ya Disukan Ya dekat dengan asnawi Mangku alam Disukan Telah bertemu Keluarganya asnawi Di Surabaya Yang saya lihat disini Kini Sudah muncul Rasa tak ingin jauh Diatifuji Untuk sosok asnawi ini Kita buka lagi kartu ke-8 Yang keluar adalah Zagaman Kita lihat disini Malaikat yang melakukan trompet Ada orang-orang Dan ada tsunami Yang mau datang Yang kita tahu Banyak perjuangan Yang dilakukan Puji Untuk bisa Membersamanya Torik Halintar Begitupun sebaliknya Ya Banyak kisah romantis Yang terjadi Di antara Torik dan Puji ini Namun Apa mau dikata Saya lihat disini Ya Masih berat hidup Torik Untuk melupakan Puji anti-utami ini Kita buka lagi kartu terakhir Yang keluar ada lagi Off card Kita lihat disini Ada raja Memangasih buah Kampu raja ini Duduk disini Di depannya Ada gelombang Yang kita tahu Oke Nama besar Torik Halintar Belum bisa Ya Membuat dirinya Berjodoh dengan Puji anti-utami ini Yang kita tahu Hubungan ini Terganjal Ya restu Namun saya Lihat disini Untuk suara sesayang Torik pun Sampai saat ini Masih Coba Untuk move on Untuk bangkit Ya Dari Kisah Asmaranya Dengan Puji ini King of Swords Tak dipungkiri Puji pun Kini telah Ya mengagumi Sosok Asnawi Bangku Alam Kapten Timnas Indonesia Banyak orang yang mengidolkan Sosok Asnawi ini Namun saya Dari sini Meskipun hubungan ini Dijalin diam-diam Namun Saya lihat Puji telah yakinkan hati Untuk sosok Ya Nawi ini Saya lihat lebih Jauh lagi Puji tak melihat harta Yang Puji lihat Adalah hati Dan kenyamanan Dalam menjalin Sebuah hubungan Take of Swords Asnawi pun Mengagumi sosok Puji Ante ini Sederhana Mapan Mudah terkenal Oke Dan saya Lihat di sini Yang paling penting Puji adalah Sosok yang penyayang Saya lihat Dia rasa ini Telah sangat besar Di hati Asnawi Untuk sosok Puji Ante Utami ini Dan Yang kita tahu Ya Torik Halintara pun Kini Degadang-gadang Dekat dengan Aliyama Said Namun saya lihat Masih berat hidup Torik Ya Untuk bisa Move on Dari Puji ini Nah Kauan-kauan Bagaimana Menurut kalian Boleh komen Di kolom komentar Antara Ya Asnawi Mangku Alam Dan Torik Halintar Siapa yang Ya Lebih bisa Membahagiaan Puji Ya Menurut kalian Siapa Boleh komen Di kolom komentar Itu saja Sampai ketemu lagi Di Sang Pramal Melihat dengan Mata Batin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton